Saya dulu punya kartu kredit, lalu dipinjam orang dengan akad, dia pakai dan dia yang bayar. Tapi akhirnya setelah over limit, dipakai, tidak dibayar hingga sudah 5 tahun. Akhirnya saya yang di blacklist oleh bank, gimana status utang ini, apa nanti anak yang akan ditagih di akhirat, jika tidak dibayar sampai mati. Sedangkan anak tidak mampu bayar karena jumlahnya banyak dan bukan anak yang utang. Jawabannya Anda bersih dari dosa utang ini, ini kesalahan kawan Anda. Dan Anda, masalahnya dia terikat dengan undang-undang yang ada di tempat kita, harus membayar utang itu karena atas nama dia. Sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk menagih ke teman Anda. Alhamdulillah kalau dia mau membayar, kalau misalnya dia tetap tidak mau membayar, kita taget terus dan bila perlu ada sebagian hartanya yang kita ambil untuk menutupi utangnya. Karena ini di luar tanggung jawab kita. Terima kasih telah menonton!